Intro Stop, ini pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa guru di negara maju lebih khawatir jika anak muridnya tidak bisa mengantri ketimbang tidak bisa menyelesaikan matematika? Seorang guru di Australia pernah berkata, Kami tidak terlalu khawatir anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Saya tanya, kenapa begitu? Dan dia pun menjawab, Satu, karena kita hanya perlu melatih anak tiga bulan saja secara intensif untuk bisa matematika. Sementara kita perlu melatih anak hingga dua belas tahun atau lebih bahkan untuk bisa mengantri dan selalu ingat pelajaran dibalik proses mengantri tersebut. Yang kedua, Karena tidak semua anak kelak menggunakan ilmu matematika, Kecuali tambah, kali, kurang, dan bagi. Sebagian mereka akan menjadi penari, menjadi atlet, menjadi musisi, dan lain-lain. Yang ketiga, karena semua anak sekolah pasti lebih membutuhkan pelajaran etika moral dan ilmu berbagi dengan orang lain saat dewasa kelak. Jadi, apa pelajaran penting dibalik budaya mengantri? Hmm, banyak sekali. Yang pertama, Anak belajar manajemen waktu. Jika ingin mengantri paling depan harus datang lebih awal. Dan persiapan juga lebih awal. Kemudian yang kedua, Anak belajar bersabar menunggu gilirannya Jika ia mendapat antrian di tengah atau di belakang. Kemudian yang ketiga, Anak belajar menghormati hak orang lain. Yang datang lebih awal akan dapat giliran lebih awal. Kemudian yang keempat, Anak belajar disiplin, setara. Tidak menyerobot hak orang lain. Kemudian yang kelima, Anak belajar kreatif Untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan Untuk mengatasi kebosanan saat mengantri. Kalau di Jepang, Biasanya orang akan membaca buku saat mengantri. Kemudian yang keenam, Anak bisa belajar bersosialisasi, Menyapa, Dan berkomunikasi dengan orang lain yang ada di dalam antrian. Yang ketujuh, Anak belajar tabah dan sabar Menjalani proses dalam mencapai tujuannya. Yang kedelapan, Anak belajar hukum sebab akibat, Bahwa jika dia datang terlambat, Maka konsekuensinya antrianya di belakang. Yang kesembilan, Anak belajar disiplin, Teratur, Dan menghargai orang lain. Kemudian yang kesepuluh, Anak banyak belajar, Tentang rasa malu apabila dia menyerobot hak orang lain. Masih banyak pelajaran lainnya. Anda bisa menemukan sendiri ya. Saya menerima tulisan ini dari sebuah grup WhatsApp. Siapapun yang menulisnya, Saya ucapkan terima kasih, Dan saya share tulisan yang bagus ini. Semoga kita semuanya mendapatkan amal jariah. Amal jariah untuk penulisnya, Amal jariah untuk yang menyimak, Dan mengambil pelajarannya, Maupun amal jariah untuk yang meng-share. Sehingga materi ini makin meluas, Dan mencerahkan banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.